Halo selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam kembali lagi di tips dan trik di video kali ini aku akan membahas tentang cara cepat mengecat tulang pada dinding ataupun pada cat yang berbeda warna ini akan saya kupas tuntas di sini sebenarnya saya sudah sering dan sering banget ngomong saya ulang-ulang bahkan di video saya yang selanjutnya tapi mungkin sedikit kebingungan ya orang-orang ya jadi akan saya babarkan lagi di video kali ini cara tersepat mengecat ulang pada dinding ataupun pada warna yang berbeda caranya adalah pasti dengan alkali sealer ataupun cat dasar karena apapun beda warna misalkan dia ditumpuk kuning ditumpuk warna merah ini akan sedikit lebih berat karena apa untuk menutup warna kuning merah membutuhkan sekitar dua sampai tiga kali lapis itu baru bisa menutup dengan sempurna apalagi kalau warna merah itu daya tutupnya itu kurang ya kurang terlalu bagus untuk warna-warna tua seperti ini beda lagi kalau misalkan kamu mau menimpa cat yang warnanya itu sama itu akan lebih mudah dan di video nanti akan saya bahas juga caranya biar agar lebih cepat lagi saya akan bahas dulu disini untuk yang pertama adalah menggunakan alkali sealer alkali sealer itu sangat-sangat membantu menutup dan tutup sangat sempurna ya kamu mau menutup misalkan warna kuning ditumpuk warna putih ini kan berat ya kamu belikan aja cat dasar ataupun alkali sealer cukup satu sampai dua kali lapis aja setelah itu langsung diaplikasikan warna yang putihmu itu cat tembok akan menutup dengan sangat sempurna ada pertanyaan gini Bang kalau misalkan pakai pelamir gimana enggak masalah kamu mau pakai pelamir pun juga oke tapi dengan catatan pelamirnya jangan terlalu tebal gimana caranya caranya adalah pelamirnya kamu encerkan lebih daripada kamu melamir biasanya jadi pelamirnya itu sedikit lebih ke lebih encer menyerupai cat ya jadi kamu kuaskan aja di tembok ataupun di dinding kamu kuaskan aja sekali dua kali lapis enggak masalah tapi sekali aja kamu tunggu hingga sampai kering untuk pengeringannya sendiri kalau pelamir itu membutuhkan waktu sekitar kurang lebih dua jam tapi kalau untuk akali sealer ataupun cat dasar bisa mencapai empat jam ke atas kok bisa jauh berbeda karena cat dasar ataupun alkali sealer itu dia 100% akrilik beda kalau pelamir pelamir ataupun pelamir instan ataupun pati itu kalau di encerkan ya tetap pakai semen putih ataupun tetap pakai jenis semen-semenan kayak gitu jadi berbeda ya dan itu adalah cara tercepatnya kamu mau pilih pakai alkali sealer ataupun cat dasar yang kedua adalah pakai pelamir yang di encerkan kalau saya sih mending pakai alkali sealer ataupun cat dasar karena apa lebih-lebih gimana ya lebih ke ketahanan lah kalau saya sendiri ketahanan cuaca Oke kalau di eksterior ketahanan jamur lumut sama daya tutupnya itu sudah tidak diragukan lagi tapi kalau pelamir berbeda pelamir masih belum dilengkapi dengan daya tutup sempurna anti jamur anti lumut sama belum dilengkapi dengan anti alkali perbedaannya ada di situ untuk cara pengecatan yang lainnya adalah temboknya harus digosok pakai amplas syukur-syukur kalau kamu punya alat gerenda kamu gerenda aja temboknya dengan amplas kamu belikan flat dish ataupun sejenis itu ataupun amplas gerenda apalah itu sebutannya kalau saya sendiri sih biasanya itu pakai flat dish ya tapi selera kamu kalau pakai manual yang mungkin bisa pakai tangan ataupun pakai kayu digosok pakai amplas kasar setelah di amplas kasar kan warna pasti jelas berkurang banyak dan terawang-terawang kelihatan dasaran ataupun pelamir setelah itu kamu aplikasikan pakai warna yang akan kamu timpah misalkan kamu menimpa warna merah ke warna putih ya warna merahnya yaitu kamu amplas kamu flat dish itu juga bisa setelah itu baru diaplikasikan pakai cat warna sesuai apa yang kamu pengen yang lebih tercepat lagi adalah caranya menimpa dengan satu warna kalau kamu menimpa dengan satu warna tuh nggak usah mikir nggak usah terlalu belibet dan nggak usah ribet seperti itu misalkan kamu menimpa warna kuning kamu belikan aja warna kuning yang lebih tua bisa kuning yang sedikit lebih muda nggak masalah tapi dengan sedikit catatan kalau kamu pengen menimpa warna yang sedikit lebih muda daripada sebelumnya dipastikan dulu kalau penurunan penurunannya jangan terlalu jauh misalkan warna itu hanya turun setengah tingkat itu masih oke tapi kalau turun sampai satu tingkat pasti juga akan merah seperti itu jadi kesimpulan pada video kali ini adalah ada dua cara yaitu pakai alkalisilar ataupun cat dasar yang kedua dengan lamir yang di encerkan cuma sampai disini dulu video saya kalau misalkan ada salah kata tulis aja di kolom komentar nanti kita bahas sama-sama kalau ada pertanyaan tulis juga di kolom komentar nanti kita bahas sama-sama terima kasih see you then bye bye selamat menikmati